Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Arifana Calon guru penggerak dari SDN Tambaaji 03 Kota Semarang Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Serta implementasinya di sekolah saya Pemikiran Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu Menuntung segala kekuatan kodret yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan adalah taman Sedangkan pendidik adalah petani atau tukang kebun kegidikan Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat Semua kebutuhan dari tanaman-tanaman yang itu agar tumbuh dan dibuah dengan baik Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan Metode belajar murid yang berbeda-beda Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide Berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat dari murid Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang hutlak Perlu tuntunan dan arahan dari guru Supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat selam Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkaran di mana anak berada Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irangan Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka Agar muncul sifat-sifat baiknya Sehingga menutupi atau melakukan sifat-sifat jaman Kodrat zaman bisa diartikan bahwa Kita sebagai guru harus mengetahui keterampilan kepada murid Sesuai zaman mereka agar mereka bisa hidup, bertanya, dan meneruskan diri Dalam konteks kebelajaran sekarang Kita harus berkali murid dengan kecangkapan abad di masa Murid pekerja juga harus menjadi bagian tak terpisahkan Dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagainya Guru harus senantiasa memberikan keladan yang baik bagi murid-muridnya Dalam mengembangkan budi pekerti Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah Untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti Atau akhlak mulia kepada murid Dalam pebelajaran di kelas Sendaknya kita juga harus memperhatikan Kodrati anak yang masih suka bermain Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain Pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan Dan itu membuat suatu pesan yang membekas di hati dan pikirannya Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pebelajaran Agar murid merasa senang dan tidak menggunakan Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada Selain itu dalam penyampaian pembelajaran Melalui permainan kita juga mendidih dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan Tiga seboyan yang patut kita terapkan sebagai seorang guru atau budi Pembiasaan selama 5 hari di sekolah Kegiatan ekstra kurikuler sesuai bakat dan minat murid Pendidikan karakter di sekolah Pendidikan yang sesuai dengan zamannya Pendidikan yang sesuai dengan keterangan Refleksi salah terkait filosofi pemikiran Yang pertama mengembangkan diri sebagai pendidik dengan kecakapan abad 21 Yang kedua melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Dan yang ketiga menjadi teladan bagi murid Demikian demonstrasi konteksual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Terima kasih semoga bermanfaat Salam dan bahagia